Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kebarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat sekeluarga Berjumpa lagi dengan Pak Nikoh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Hari ini kita akan mempelajari pelajaran ke-6 yang berjudul Ayo berwudhu Materi Ayo berwudhu ini adalah KD 3.9 untuk kelas 2 sekolah dasar pada semester ganjil Taukah anak-anak apa wudhu itu? Wudhu merupakan salah satu cara bersuci Wudhu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil Wudhu dilakukan sebelum beribadah Misalnya sebelum sholat dan membaca Al-Quran Wudhu menggunakan air suci dan menyucikan Nah anak-anak, air apasajakah yang dapat digunakan berwudhu? Pertama, air hujan Dua, air keran Ketiga, air sungai Keempat, air embun Lima, air laut Keenam, air sumur Ketujuh, air sumber Dan kedelapan, air salju Mari kita saksikan tata cara berwudhu Pertama, mencuci tangan sambil membaca basmalah Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali Kemudian dilanjutkan dengan menghirup air dari hidung sebanyak 3 kali Dilanjutkan dengan membasu muka sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudhu Kerakan selanjutnya yaitu membasu kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali Lalu, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali Dilanjutkan mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali Selanjutnya, membasu kedua kaki Sampai mata kaki sebanyak 3 kali Yang terakhir membaca doa Sesudah wudhu Ash'adu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ash'adu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina Wa ja'alni minal mutatahhirin Wa ja'alni min ibadika salihin Amin Nah, anak-anak setelah melihat video praktek berwudhu Coba, anak-anak praktekkan di rumah Bagaimana berwudhu Minta tolong kepada ayah atau ibu atau saudara yang ada di rumah Setelah pembelajaran hari ini Tentu kalian ingin bermain kan? Jangan khawatir Wani kamu menyediakan permainan untuk anak-anak Nah, coba link berikut ini Coba klik di google Kemudian anak-anak yang bisa bermain Tebak gambar gerakan berwudhu Alhamdulillah Demikian anak-anak pembelajaran hari ini telah selesai Insyaallah minggu depan kita akan bertemu lagi Dan akan membahas tentang ketentuan berwudhu Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah Sering-sering cuci tangan pakai sabun dan memakai masker Akhirulah kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!